Intro Seseorang yang mempunyai prestasi itu tidak ada artinya Intro Coba kalau dia tidak, tidak, tidak dia kecuda berdiri, mungkin sudah beda Ini sebagai manusia, wajar-wajar saja lah Yang namanya suami kita, kalau bersaingin, pasti kita juga sakit hati loh Prestasi tergantung, di mana juga berprestasi Iya Intro Ibu mengatakan tadi kan, kenapa ini menunjukkan orang-orang yang terbut diberprestasi, araban Ibu sebenarnya bagaimana? Baik, terima kasih Kalau kita melihat 5 tahun sebelumnya pada masa pemerintahan Rapidin Simbolon Juang Sinaga tahun 2016 sampai dengan 2021 Kita lihat langsung apa yang telah dicapai Tentu ini keberhasilan tidak hanya keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Ini pasti hasil kerjas keras daripada OPD-OPD pada masa pemerintahan tersebut Dan hasil daripada pemerintahan itu kita dapat melihat, mengukur dengan prestasi yang menilai itu bukanlah kita sendiri Tapi ada lembaga yang berwenang untuk menilainya Dan secara kasat mata tentu kita bisa melihat perubahan tersebut Apakah dengan pergantian OPD yang menurut Ibu ini mengusahkan orang yang berprestasi akan mempengaruhi pembangunan kedepannya Bu? Sederhana saja Kalau misalnya di suatu, jangan kan jauh-jauh Di dalam suatu rumah Begitu kita datang baru ke situ, kita kan belajar dulu Di mana piringnya, bagaimana caranya, bagaimana menyapu dan sebagainya Ini juga tentu Sementara pemerintahan ini kan berjalan Kalau masih ada metode, cara yang lebih baik, mengapa kita harus buat seperti ini? Seperti ini maksudnya? Semuanya diganti Janganlah dulu bahasa noncok Ganti Seperti itu Dengan kata lain Seseorang yang mempunyai prestasi itu tidak ada artinya Seperti itu gambarannya Orang selamat tahun baru 2002 Saya bersama Ibu Risma Simarmata Di setelah kegiatan Sama-sama Langsung Ibu Tua memberikan peningkat Berkaitan tentang pengangkatan SKPD Yang baru ditambahkan kepada manusia Gimana tanggapan Ibu disepatakan itu? Saya menurut saya Ibu Tua Saya menurut kami Berserta seluruh SKPD Apalagi Pimpanser Ibu Tua Yang berkongsi Dan pesan itu Kita hanya melihat Dan mendengarkan Dan perjalanannya Perjalanannya Kita akan menurut Mengoreksi Jika itu Terjadi Ketidakmampuan Seorang SKPD Menurut Ibu Risma Kan tadi kan Ibu Tua mengatakan Harusnya Tetap memberikan jabatan Kepada para SKPD yang menonjokkan Karena berprestasi Itu di mana Menurut Ibu Risma? Berprestasi Tergantung Iya Gimana juga berprestasi Iya Karena masa noncok itu Yang terjadi Di KPD Oh gitu Layakkan Seorang Tua Tadi beri Mengatakan Ini dalam Perjalanan Perjalanan Ibu Tua Bagaimana Perjalanan Ini adalah Kejalanan Ibu Tua 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 Ambilan Tua Tua Namun Menurut Harus Diasakan Jangka Dan Fakta Seperti Anak Peniskinah Kita tidak Bisa Mengujakan Jangan Jadi Harus Memang Tetapi Tua Tua Setelah Perjalanan Seperti Yang dijagak Yang S.K.P.D. di Nojong Baru ini? Ya, karena itu ya semua perlu proses, karena kita berkata di setiap hal, jadi kalau ini saya katakan sebuah kegualan, sebuah peta sambungan adalah membangun, kita tidak bercerita secara pasat, kita bercerita tentang kejualan rakyat. Apalagi dia dijadi sebuah itu ya? Terlalu panas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Apa yang tidak dikritik, dia saja tidak hadir pengasang PBD. Itu ngomong besar begitu. Tunjukkan penerjanya. Dia memahasang PBD saja, dia tidak hadir. Tidak ikut menandatangannya, seperti itu. Dia berada di mana tanggungan urannya. Itu sekarang. Makanya kita juga dari masyarakat, ini akan kita buat aksi ini dalam waktu singkat. Itu warna sahaja dia sebagai sosial kontrol. Hanya tempatnya tidak pas. Kalau dia memang mau melakukan sosial kontrolnya sebagai yang kota di Berde, di waktu pembahasannya PBD lah. Di situ, di situ diutarakan semua. Di situ diutarakan. Tidak tepat sasaran. Ini nampak dia masih alergi dengan pemerintahnya sekarang. Kenapa? Ya karena memang suaminya. Mantan bupati. Itu. Coba kalau dia tidak ke kota di Berde. Mungkin sudah beda. Sebagai manusia, wajar-wajar saja lah. Yang namanya suami kita kalah bersaing. Pasti kita juga sakit hati loh. Jadi harapan Bapak sebenarnya pada hari jadi seperti ini apa yang disambutan untuk di Berde? Harusnya di Berde itu melakukan artinya sesuai dengan hari-hari sekarang. Menghimbau kepada masyarakat, kepada tokoh. Supaya bekerja sama, bersatu, membangun sama serini. Mana-mana yang ada kepincangan-kepincangan. Kalau yang menyakup pemerintahan kan ada. Ada waktunya. Ada. Ada waktunya. Bukan di sini. Bukan di hari-hari jadi. Dia harus memberi pemahaman kepada masyarakat. Pada masyarakat umum. Ya. Inilah artinya hari jadi. Karena hari jadi Kabupaten Samosir. Ya. Bukan jadi-jadi menyoroti pemerintahan. Oh tidak. Itu tidak pas. Ya. Kalau kita dari pemerintahan. Kita menyoroti pemerintahan. Menyoroti di Berde. Bahkan semua OPD ya. Hak kita semua masyarakat. Karena sesuai konstitusi dari raya untuk raya oleh raya. Raya loh. Yang berkuasa di sini. Oke. Udah. Kalau raya bicara bisa. Kalau sebagian kapasitas sebagai Ketua Berde itu tidak pas. Menurut saya. Tidak pas ya. Tidak pada tempatnya dia menyoroti pemerintahan. Walaupun ada artinya kinerja pemerintahan yang kurang menurut dia. Ini bukan tempatnya. Jadi pembahasan Nabi BD lah. Di situ semua digodok semua. Ya. Pembahasan anggaran ini, ini, ini semua. Bagaimana? Tapi yang kita jadi heram. Tapi pembahasan Nabi BD dia tidak hadir. Tadi disebutkan. Makanya kita harus selalu menghidup pemerintahan supaya ke depan lebih baik. Tapi yang pasti bupati ini kita sudah lihat niat baiknya loh. Ya. Sudah berapa, berapa bulan dia memimpin. Sudah nampak niat baiknya itu. Ya. Pro-pro bahan. Ya. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Sudah kita melalui kontender. Tidak ada piduluan. Seperti yang lewat. Ha? Baik. Tidak ada piduluan. Seperti juga pelantikan-pelantikan OPD ini. Tidak ada cerita uang. Baik. Prestasi. Itu sesuai dengan regulasi dengan pansel. Sudah dilakukan. Ya harapan kita. Itulah yang kita tadi hibau. Kepada DPD. Kepada pemerintah. Supaya berbuat yang lebih baik. Artinya kalau tidak bisa berbuat yang besar. Berbuat yang kecil lah. Tidak bisa membuat yang kecil. Ya minimal diam aja dulu. Tidak usah ribut apa segala macam. Ya kan. Diam aja udah mendukung. Ya kan. Apalagi kalau dia selalu-selalu dekatin kinkil. Dekati kinkil. Ini yang kuliah yang terjadi. Baik. Terima kasih telah menonton!